Halo semua, balik lagi sama gue Lain Oke, sekarang gue main game judulnya Tom Atau kuburan Wow, ini gue mau nge-first impression Tapi ini gak tau nih, ini game udah pernah gue mainin Atau belum ya Tapi kayaknya belum deh Oke, kita langsung start aja Ini gue pake akun guest ya Pake akun guest dulu Dan ini baru ada satu server Oh, tapi kenapa ini ada tulisan 1-20 Apakah servernya bakal banyak atau enggak Tapi semoga enggak ya Ini satu server dan ini merah Full ya Oke, kita langsung coba aja Ini tuh si grafiknya mirip Guild of Wind Seharusnya ini mirip Guild of Wind ya Cibi-cibi tapi gak terlalu cibi sih ya Ini anime style ini si grafiknya Dan disini ada tipe apa ini, warrior Tipe pedang seluruh tangan Dan disini ada tipe Oke, tipe dual gun Yap, dan disini tipe Tipe knuckle Ya, gue udah liat gameplaynya sedikit di Youtube Dan kebanyakan pake yang tipe one handed sword Kayaknya gue bakal pake yang tipe dual gun ini deh Hode ya Ini gender lock ini Dan satu lagi Oh, satu lagi belum kebuka ini ya Si karakternya Oke, kita pake ini aja Dan Ya, kita ini 4 slot karakter kah? Kayaknya ya Bisa 4 slot karakter Oh, wow Oh, tempatnya gelap ya Langsung dungeon kah? Ah, angle kameranya Keran ini pas awal-awal ya Ya, sesuai judul ini Ini dungeon Ini dungeon ya Sesuai judul kayaknya temanya dark banget ya Kalau gue kasih analog disini Apakah ini bisa jalan Atau sistem klak klik-klak klik Kok bisa deh Untung aja ya Untung bukan sistem klak klik-klak klik ini Dan ini bukan musuh Ini cuma pintu doang Holy shit Ini kameranya yang bisa diputar-putar Oke, sekarang kita lewatin jembatan Oh my god ya Ini dark banget Ini sistemannya ya Selingkungannya Wow Kayaknya bakal bagus deh ini ya Ya, ini mirip-mirip Guild of Wind Ini sih grafiknya ya Nice Dan ini menghindarnya Dan ini skillnya Oh, oke Tapi kayaknya Ah, kalau ada itu pemele Ada itu pemele Tapi cewek itu Dia bagus juga sih Cuman ya Gue lebih prefer yang Tipe mele Tapi cewek Oke, ini Ada karakter baru ini Mereka nge-explore tom gitu Kayaknya ya Nge-explore tom-nya ini Uh Ya, dan sekarang mereka lagi berdiskusi ini Dan gue gak ngerti apa yang mereka diskusiin Untuk nyalain Untuk nyalain nilin kali ya Oh Oke Ah, buat ngidupin bossnya kah Iya Iya, ini grafiknya Oh, dua Dua orang itu mati kah Oh, nice Dan Dan ini gue Oh, flash tank ini Oke Kayaknya emang harus ngehindarin si serangan bossnya ya Kita skill lagi aja Dan Uh, apa ini Skill ultimate Oh, gue suka sama gerakannya ini Gerakannya keren ini ya Oke Itu monster baru kah Itu bukan monster yang tadi Dan Ya, ini siapa ini Oke, ini Dari efek suaranya Sama angle-angle kameranya Ini bagus ya gamenya ya Walaupun grafiknya Grafiknya cibi kayak gini Ah, dia yang nolongin gue itu Oh Udah ada berapa game Kalau yang gue Udah mati dari tutorial Dibangunin sama Cewek ya Sebentar Kayaknya gak bisa pake Sebentar Kayaknya gak bisa pake huruf biasa deh Ah Ya, kayaknya gak bisa pake huruf biasa itu Harus pake huruf China ya Oke Gue tadi milihnya yang rada panjang pula Dan Yah Ini game bisa jalan-jalan di kota ya Oke Musiknya juga Bagus ini musiknya Nice Gue pilih yang 3D aja Oh Kalau disini kameranya bisa diputer-puter ya Oke Kita kesini sekarang Kita ngikutin tutorial dulu aja Dan ini Gue suka ini Yang Desain karakter pas dua dimensinya ini Mirip-mirip karakter-karakter Tree of Savior ya Dan kenapa Gue gak bisa ngendaliin pake analog disini Oh Kayaknya ini emang tutorial dulu ya Oke Sekarang kita ke Apa itu? Armor kah? Sekarang kita ke dungeon pertama Yap Dia yang Bangunin gue tadi Dan Dia ikut ke Dungeon Atau bisa dibilang Tom Oh Ini yang Udah si cowok yang hoodie itu Diancurin ya Si monsternya Ah Kita sekarang ke jalan selanjutnya ini Iya Dan dia bisa ngebuka pintunya Oke Ada animasi Oh Gak cuman ada animasi ngebuka pintunya Tapi Maksudnya Gue harus punya kuncinya gitu Ini 30 Apa ini? Kecobaankah? Wow Oke Sekarang dia kemana? Yap Oh Dia tunggu disini kali ya Dan ini mungkin Exit dungeon Oke Sekarang gue ke area Ah oke Ini beda area Sampai yang tadi kayaknya ya Ya ini desain monsternya Bagus-bagus Unik-unik Langsung lawan bossnya Oke Oh my god Dan ini Ini kayaknya armor bossnya Dan Wow Kayaknya ini bossnya sering banget nge-skill deh Oke Kok gue kena skillnya? Gue gak tau ya Oh Itulah kenapa ini si Oh Si skillnya bukan cuman Loncat doang si bossnya Inilah kenapa si Loncatnya Lumayan jauh ini Si loncat karakternya Holy shit Yap Gue mesti kena skill bossnya Kak tadi Kalau gue nge-skill Kayaknya tetep Kena damage deh Oh shit man Ah gue harus Disetting ke Stasi ini Oke Wah Sering banget si bossnya nge-skill Gak ada subtitlenya ini Pas mereka ngomong Oh Tapi percuma deh Gak ada subtitlenya juga Hahaha Oke Gue disuruh milih sekarang Yap Gue dapet batu itu Warna ungu Wow Wow Liat ini menu-menunya Banyak banget ini Hahaha Ada VIPnya Oke ada VIPnya ini Dan sekarang kita Guide skillnya ya Kita close aja Dan kita kesini Ganti kah? Nope Gak ganti Dan holy shit Ini apa ini? Dan sekarang kita kesini Kita langsung ke dungeon kedua Ini dungeon yang baru ini Bukan yang tadi ya Ops Ada kelinci Wow Ini trap Kayaknya ya Oke Gue mau setting dulu Ini ke spasi Biar gampang Hindar si skill bossnya Ini gue gak ada Oh ada MPnya ya Ada sistem MP Ini bakal Regeneration gak sih MPnya Oke Berarti Gue pake aja Si skill-skillnya Pas lawan Kuroco-kuroco-nya ya Soalnya regen ini Si MPnya Yap Ini Cepet banget sih Regennya Kalo gue Kesini Oh lumayan gede Itu si damage-nya Oh wow Dan HP gue Kayaknya gak Regeneration deh Oke Sekarang langsung Lawan bossnya ini Oh seriusnya Ini serem-serem Si monsternya ya C'mon Baru ada satu skill Jadi keliatan monotone Ini No 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 Yap Gue jangan loncat Ke arah si bossnya Wow Oke Jadi skillnya Gak ada warningnya Kasih bossnya Dan ini Dari tadi gue Belum pake skill Ultimate Oh no 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 Ya itu Tanpa warning Warna merah-merah Si skill bossnya Ngapain gue Gak ada kemana Coba Banyak ya Gerakan-gerakan Si bossnya Oh oke Ada banyak ini Ada Tiga gitu Empat Empat gerakan Si bossnya Oke Gue milih lagi sekarang Yap Dan ya sekarang-sekarang Gue Beberapa hari ini Uploadnya yang Dungeon based action RPG ya So waktu minggu kemarin Itu banyak banget Yang namanya open world ya Wow Sekarang yang action RPG Oh masih 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 tutorial ini Oh semoga ini Tutorial terakhir ya Oh my god Dan sekarang gue Bertarung Di atas Perahu Oh gue Kita skill ini Apa ya Oh Gue gak bisa jatuh kan Gak ya Gue langsung Lawan bossnya sekarang Oh my god Ya gue bertarung Di atas perahu ini Dan Akhirnya gue skill yang pertama dulu Baru skill yang kedua ya Oh ini si cooldownnya Lumayan lama ini Oke Buat menghindari si skill bossnya Keren itu skill yang kedua ya Nice Oke kita menghindar Yep Dan ini gue Dari jauh Kena kan Enggak ya Daraknya Jarak deket ini Walaupun pakai tembakan Itu gak kena ya Gak kena si bossnya Oh bentar lagi Mati si bossnya Oke Oh aneh banget Ini bertarung di perahu ya Sempit banget temennya Dan sekarang ada fitur baru Dari tadi Muncul-muncul fitur baru Tapi gak gue coba Oke gue sekarang coba ya Apa ini Ah gacha ternyata Oke gue dapet Senjata warna ungu kah Kalau senjata Kayaknya ganti ya Dan ini Ada yang premiumnya Kayaknya gratis juga Oh shit man Masih tutorial ini Tapi kenapa Kalau game-game Yang ada gachanya Ada item Item mallnya Harus ada VIPnya Coba ya Kenapa itu Kalau misalnya Ada gacha Ada item mall Kayaknya Kayaknya gak usah Ada VIP deh Gue gak tau ganti Atau enggak Kayaknya gak ganti itu Dan sekarang gue Gue sudah Kayaknya sampai kelima deh ini Oke Kalau gitu-gitu doang Si dungeonnya Gue skip ya Oh gak deng Ini ada ceritanya Dan dua orang ini Kenapa mereka hidup lagi sekarang Ya kenapa Mereka hidup lagi ini Oh Ini ceritanya emang nyambung ya Dan Holy shit Tempatnya Dan ini apa ini Wow Bodoh Bodoh Dia ngapain ini Oh Ngedeng Dan Gak bisa diambil kah ini Kayaknya gak bisa ya Oh Oke Apa ini Dan gue gak bisa Ngambil barangnya ini Oke Sekarang gue kesini Dan temennya Yang satu lagi Mana ini Oh Si musuhnya Udah mulai tebel ya Bentar ini Damage skill Sama serangan Biasanya kayaknya Sama-sama aja deh Ya itu skillnya Serangannya Kecil ya Oh Ya Langsung lawan boss lagi Eww Ada aura Aura Wana oranye Wow Oh oke Ah Angin puyuh ya Areanya besar banget itu Si skill bossnya Wups Nice Sebentar itu Armor bossnya Berkurang Kalau Gue nyerang Oh gak deh Pake skill juga ya Oh dan gue digigit itu Holy Shit Oh my god Darah gue ini Ya bentar lagi Mati si bossnya Oke Wow Udah lumayan susah Sekarang Kayaknya dia ngasih gue yang patung kuda Tadi deh Udah banyak orang pake sayap ini Oh ada sayapnya Ini sih orang-orangnya ya Oh Ini mah Kayaknya emang sampe 5 kali deh Dungeon 1 map diselesain ini Pas tutorial ya Wow 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 Oke Gue nge summon yang 10 kali kah sekarang Oh Udah bisa dapet armor warna biru itu Kesini Kita kesini Kita kesini Apa ini Ini dia ya Gue bisa nge summon di dungeon kah Atau itu jadi partner gue di dungeon Aha Kayaknya itu partner Bentar gue ya Dan ini Ops Gue udah bisa ngendaliin kah ini Yap Sekarang gue udah bisa ngendaliin Akhirnya Oh my god Sekarang kita kesini dulu aja Uh Apa ini Ini Gacha Ini skill-skillnya ya Ini menunya banyak banget coba Well Gacha mana tadi ini gitu Oke Ini ada yang gratisnya Yang premiumnya gratis sekali ini Ini dia Oke Oh Weapon warna emas itu Wow Dan ini apa coba Armor ini ya Oh my god Sebentar Ini bentuknya beda ya Yap Gue pake Tapi ini gak berubah Holy shit Yap Sendalnya gue equip aja Dan ini bawahannya Nice Tapi ini emang bajunya sama sih Sama yang ini ya Sama ini Kecuali bawahannya doang ini Oh Dan Yah Ini equipment berarti ya Gue gak tau itu kostum atau enggak Kayaknya ini sistem kostum Dan disini banyak banget sih menu-menunya Ini ada skill Kita liat dulu aja menunya Sudah ini Kita langsung ke dungeon terakhir ya Ini buat nempa-nempa Yah Ini buat nempa-nempa Langsung Plus 10 Ini ngurangi 22.600 Duit gue 82.000 Kayaknya langsung Sepuluhin aja deh Oh Langsung plus 10 ini Nambah plus 10 lagi Jadi 50.000 Tapi ntar dulu aja Kayak itu berlebihan ya Dan Sesudah yang tempat-tempat Disini ada Gue gak tau ini Pet Pet Apa ya Mersenery atau apa ini Bisa disummon di dungeon Atau terus-terusan ikut dungeon Terus disini Ya ini VIP-nya Dan yang kesini-sini Ya ini yang di atas-atas ini Event-event-nya ya Dan oke Ya ini orang-orang juga Si baju-bajunya udah pada ganti loh ini Tuh Ini si kostum-kostumnya udah pada ganti ini Gue gak tau mereka apakah beli atau enggak Tapi yang pasti ini bisa ganti ya Tapi ini udah keren sih Tapi ya Kita langsung aja coba ke dungeon 15 Ini first impression Jadi gue gak Gak akan nge-review semua fitur-fiturnya Yah Oh Mentalnya jauh banget itu Seriusan gak terlalu cepet ini jatohnya si batunya Dan ya Oh my god Banyak banget pula Dan kayaknya gue emang harus loncat deh Holy shit Yah Ini apa-apaan coba Oh shit man Wow sekarang ada anginnya segala Ini Oh my god oke Hey gue pake weapon plus 10 dan warna kuning tapi Oh ini darah musuhnya emang tebal-tebal ya Kayaknya gue harus mementingin armor dulu deh Oh my god Oke ini kayaknya monster elite dan Apa ini Oh ini kelebihannya ya Game ini tuh Di dungeon-dungeonnya ini Ada ceritanya ya Tengah-tengah dungeon Dan gue ngapain ini Ngebuka kunci lagi kah Kesini Kesini Oh my god gue gak ngerti ini Atau sampai yang bergetar kencang gitu ya Sebentar-sebentar gue gak ngerti ini apaan Oh my god Sampai ngegetar ini si hijaunya ya Oke Kalau udah bergetar gitu si hijaunya Kita klik si hijaunya Terus Kunci Tiga kunci yang Yang atas Bawah Bawah kiri kanan itu bakal Kenapa ini Gue bisa kemana-mana ini Gue sudah balik lagi kah What the hell Maksudnya apa itu Kenapa gue tadi gak bisa masuk kesini Oh my god Oh my god Ini annoying banget si batu-batunya Holy shit Oke sekarang gue mau nge-sumon si mercenary-nya Ini nge-sumon ya Yep Bantuin dan Ah dia nge-TB itu Dan dia darahnya Oh gak permanen ya Di summonnya ya Oh dan dia udah ngilang sekarang Shit man Ah oke Ini si Battle-nya rada-rada ini ya Rada-rada hardcore ini Kayaknya kalau ntar-ntar gak akan mungkin auto deh Oke Oke dan gue menang ini Ini baru dungeon di map pertama aja Rada-rada annoying ini Banyak trapnya sama ada kuncinya buat ngebuka Buka wilayah yang selanjutnya ya Tapi seru ini ya Seru ini game Dan ini ada fitur-fitur baru Dan ini ada skill baru Yah Kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja Jadi inilah Tom Ini game SNRPG Dengan grafik yang bagus Menurut gue bagus ya ini grafiknya ya Dari cara Gerakan Si animasi Si karakternya juga pas battle Ini bagus ya Dari efek suaranya Efek skillnya ini bagus Dan juga ini lawan si bossnya Kayaknya bakal rada-rada susah Kesana-kesananya ya Terus juga ini si dungeonnya gak monoton Jadi kita gak masuk dungeon Terus lawan boss Tapi ini ada kayak ngebuka Kayak ada puzzle-puzzlenya ya Ada puzzle-puzzlenya Dan ini dungeon juga ada cerita-ceritanya Walaupun gue gak ngerti ini Ya itu dari battle-nya Kalau dari grafiknya ini Ini chibi Tapi ini halus ya Ini halus ini Gak berpixel-berpixel gitu ya Cuman sayang Ini si armornya gak ganti Ini kayaknya sistem kostum deh Si wiponya juga gak ganti ini Ini kayaknya emang full kostumnya Gantinya ya Kalau dari grafiknya Ini bagus ini Dari kotanya juga Ini kameranya bisa diputer 360 derajat Tapi kalau di dungeon ini gak bisa ya Gak bisa diputer si kameranya Kalau di dungeon Terus ini ada sistem mercenary-nya Terus juga Disini banyak banget menunya Ini ada gacanya Dan ini ada VIP-nya Yap ini ada VIP-nya Yap disini ada sistem tempahnya juga Ada sistem tempah-menempah Gue gak tau ini ada sistem crafting atau enggak Dan Ini gue dapet topikah Dan ya kayaknya gameplaynya sampai sini dulu aja Inilah game Tom Jika kalian suka dengan videonya silahkan like Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe Jangan lupa untuk komen dan share Terima kasih dan sampai jumpa Bye bye